Halo, gue Ova. Kali ini gue akan menjelaskan tentang bagian bawah kemeja, yaitu belahan samping pada kemeja dan badan oval, bagian bawah katingan kemeja oval. Bisa kita lihat bagaimana sih belahan samping pada bagian bawah kemeja itu sebenarnya. Nah, bagian atau belahan samping pada kemeja, memang biasanya di samping bagian bawah kemeja ya, ini kita bisa lihat ada belahannya, nah seperti ini, seperti ini. Biasanya ya sudah sepaket ya, maksudnya kanan-kiri bagian bawah kemeja, seperti ini. Kenapa ini di belah samping? Ini untuk memudahkan biasanya ketika duduk. Jadi, ini ketika duduk tidak menekan atau pada kemeja, kalau dijahitkan ini kan cukup menekan ya, kita sulit duduk. Nah, tapi kalau dengan adanya belahan samping ini, kita duduk tidak menekan ke kemeja, ke bagian bawah kemeja ya, karena ada belahannya. Jadi, kita duduk nggak ketat gitu, kemejanya nggak jadi ketat. Nah, dengan adanya belahan samping ini. Tapi ini sekali lagi selera, bisa kita sesuai dengan permintaan kalian ya, mau di belah samping ataupun tidak, ya itu sesuai dengan selera. Lalu selanjutnya adalah penjelasan tentang bagian bawah oval atau bentuk oval atau cuttingan oval pada bagian bawah kemeja. Nah, bentuk oval ini sebenarnya juga sama bagaimana permintaan dari klien atau kalian ya, jika kalian pengen bagian bawah kemeja kalian bentuknya oval itu bisa saja dilakukan. Seperti kemeja ini, bentuk oval itu maksudnya ya seperti ini. Kalau bagian biasa pada kemeja kan, itu kan bagiannya bisa dibuat, apa, biasanya lurus ya, ada permintaan lurus. Bisa juga dibuat oval seperti ini yang bawah. Ini oval itu maksudnya gini, dibentuk seperti oval atau ada lekukan di bawah. Kalau lurus kan biasa seperti ini. Nah, ini dengan bentuk oval dan ini tidak di belah samping ya, bisa juga seperti ini. Itu sekali lagi bagaimana permintaan dari klien atau permintaan kalian ya. Tuh. Ini untuk kemeja belahan samping dengan bentuk bagian bawah lurus. Sedangkan yang putih ini dengan bentuk oval, tidak ada belahan samping. Seperti itu ya penjelasan tentang bagian bawah oval. Sekian penjelasan tentang bagian belahan samping pada kemeja dan cuttingan oval pada bagian bawah kemeja. Untuk penjelasan lainnya kalian bisa cek di channel Youtube Gudang Seragam. Gue Ova, terima kasih. Sub indo by broth3rmax